P.C.N.U. Blitar berdiri pada tahun 1956. Sejak berdirinya hingga sekarang, telah banyak memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat. Konferensi Cabang NU ke-16 tahun 2012 mengemanakan kepada K.H.I. Imam Suhrowardi sebagai Roy Surya dan K.H.M. Rifai Ahyad sebagai Ketua Tanvidya Masa Khitmat 2012-2017. P.C.N.U. Kabupaten Blitar pada periode kali ini meningkatkan pengabdiannya dari prosesi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari segi sosial yang lain, semuanya terlaksana dengan baik. Saat ini, P.C.N.U. Kabupaten Blitar memiliki 22 majelis wakil cabang dan 257 ranting NU. Menyadari luasnya bidang kerja, maka dibuat pembagian tugas di jajaran Surya dan Tanvidya, serta pembagian wilayah pembinaan MWCNU yang harus dikoordinasikan. Sesuai amanat konferensi ke-16, P.C.N.U. Kabupaten Blitar bertekad untuk meneguhkan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan menuju kemandirian masyarakat dengan memprioritaskan program kerja pada tiga bidang. Kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik di kantor P.C.N.U. Kabupaten Blitar, menerapkan One Front Office, pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai ikhtiar, untuk meningkatkan kitmah Nahdia dalam merealisasikan program kerjanya, P.C.N.U. Kabupaten Blitar menjalin kerjasama atau MOU dengan berbagai pihak. P.C.N.U. Kabupaten Blitar terus berbenah, berinovasi, dan meluncurkan program-program kreatif di antaranya Gerakan Infa Kerece, Lazisnu, Kabupaten Blitar Iana Sariah, Muslimat N.U. Kabupaten Blitar LFNU Kabupaten Blitar juga meluncurkan program kreatif di antaranya Pengumpulan dana untuk pembangunan balai rukyat di Bukit Banjar Sariwonatirto dengan cara mengedarkan belangko arwah dan terkumpul dana Rp. 326 juta. Membuat aplikasi Android untuk mengetahui awal bulan, gerhana, arah kiblat, dan jadwal sholat Memodifikasi alat rukyat sederhana dari ilmu bencet yang sangat mudah diaplikasikan Dan akurasinya dipertajam dengan teleskop motorik Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar telah mendirikan dua basermart dengan kepemilikan saham warga Nahdin LBMNU telah berhasil memodifikasi aplikasi Maktabah Samilah Dengan diisi konten kitab-kitab Masahibil Arbaah Hasil Baksul Masail, Amaliah, Nadia, dan Tapsir-Tapsir Al-Quran LPPNU menjawab tantangan pertanian masa depan Dengan memproduksi pupuk organik dan pesticida nabati yang ramah lingkungan Lesbumi Kabupaten Blitar telah mendokumentasikan dan menerbitkan Sekarmo Copat Serat Ambio yang ditulis oleh Raden Ngabey Yosodipuro I Pujangan Negara Mataram Kerajaan Surakarta Hadiningrat LAKPEXDAM PCU Kabupaten Blitar Menyelenggarkan PKPNU dan pelatihan calon kepala desa NU Yang bertujuan untuk membekali calon kepala desa Dengan pengetahuan dan skill yang profesional dan amanah LKNU Kabupaten Blitar tahun 2013 mendapatkan kepercayaan Dari Lembaga Kesehatan PBNU untuk melaksanakan program pengendalian tuberculosis Berbasis masyarakat melalui Community Employment of People Against Tuberculosis Dan mendapatkan bantuan dana hibah dari USAID Bentuk kemandirian PCNU Kabupaten Blitar juga dapat terlihat dari banyaknya aset yang dimiliki Di antaranya Klinik Rawat Inap Siti Kotija Blitar Perguruan Ma'arif NU Blitar yang meliputi 169 Madrasah Ibtidaiya 32 Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 9 Madrasah Aliyah Ma'arif NU 6 SDI 12 SMP 4 SMA 2 SMK Dan 3 Pondok Pesantren Nurul Ulung Aset berikutnya adalah Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Aset Tanah dan Gedung Graha NU di Desa Jatinum Blitar Yang saat ini masih dalam proses pembangunan Aset Tanah dan Sawah di Kademangan Blitar Aset Tanah dan Mahjid Yang Megah di Poluan Blitar Di areal ini nantinya akan dibangun Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Bazarman Koperasi Muslimat Anissa Yang bergerak di bidang distribusi seragam ke-272 TK Al-Hidayah Sekabupaten Blitar dengan omset 1 miliar 32 juta rupiah per tahun Dan usaha produksi air minum Muslimat NU Intan Abadi yang beromset 742 juta per tahun Peranan badan otonom sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan Juga sangat besar perannya dalam merealisasikan program-program PCNU Kabupaten Blitar Dengan ihtiar dan ridha Allah SWT PCNU Kabupaten Blitar terus berjuang dan mengabdi pada masyarakat, agama, bangsa dan negara Merawat tradisi, mengupayakan inovasi, menjaga NKRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!